KELANJUTAN NASIB KOMPETISI LUGA 1 2021 Kelanjutan nasib kompetisi Liga 1 2021 mulai mendapat ketik terang. PT Liga Indonesia baru, LIB, selaku operator kompetisi mengaku siap memutar roda persaingan Liga 1 2021. Salah satu hal penting yang perlu didapatkan PT LIB adalah langku hijau atau izin dari pemerintah. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, Senin, 26 Juli 2021. Pada saat pemerintah memberikan lampu hijau untuk kick-off, sesegera mungkin kami memutar kompetisi, ungkap Ahmad Hadian Lukita dikutip dari laman Liga Indonesia baru. Tentu, setelah kembali berkoordinasi dengan semua kontes standar juga PSSI, sambungnya, Ahmad juga menginformasikan bahwa LIB sudah menyiapkan segala aspek pendukung untuk pergulirnya kompetisi Liga 1 2021. Mulai dari pengecekan stadion yang akan dipakai, jadualan dan penentuan polmet kompetisi sudah dipikirkan matang-matang oleh mereka. PT LIB juga tak ketinggalan memikirkan nasib kompetisi Liga 2 yang masih belum jelas. Saat ini, mereka sudah sampai pada tahap perencanaan pembagian untuk kompetisi kasta kedua di Indonesia ini. Kalaupun ada penyesuaian, lebih ke jadwal pertandingan, ujar Ahmad. Ahmad juga membebar sedikit rincian untuk persiapan Liga 1 2021. Menurutnya, PT LIB telah mempersiapkan akomodasi dan transportasi untuk semua kontes standar. Dua fasilitas itu akan disiapkan selama bergulirnya kompetisi Liga 1. Bulu, selama bergulirnya kompetisi, akomodasi dan transportasi dikelola masing-masing klub, ucap Ahmad. Untuk musim ini, kami tak mau mengambil risiko. Pelijakan penyediaan akomodasi dan transportasi bagi peserta tersebut kami lakukan karena situasi yang masih pandemi COVID-19, bungkasnya.